Kepala Subdirektorat Publikasi dan Komunikasi Direktorat Sentral Bia dan Cukai, Denny Suryantoro menjelaskan Aturan tersebut tertuang dalam PMK nomor 199 tahun 2019 Dalam aturan ini, Bia Cukai menyesuaikan nilai pembebasan Bia masuk Atas impor barang kiriman dari sebelumnya 75 dolar Amerika Menjadi 3 dolar Amerika per kiriman Sedangkan penghutan pajak dalam rangka impor atau PDRI diperlakukan normal Meski demikian, pemerintah juga merasionalisasi tarif Bia masuk normal Untuk komoditas, sepatu dan garment sebesar 15 hingga 20 persen untuk tas 25 hingga 30 persen untuk sepatu Dan 15 hingga 25 persen untuk produk tekstil Sementara PPN sebesar 10 persen dan PPH sebesar 7,5 persen hingga 10 persen Kita melakukan evaluasi terhadap kebijakan mengenai impor barang kiriman ini Ketentuan yang ada adalah 75 dolar Maka kita turunkan menjadi 3 dolar Jadi nanti setiap barang yang di bawah 3 dolar nilainya maka disitu tidak diberlakukan untuk membayar Bia masuk Namun demikian tetap dipunggu dengan pajak pertambahan nilai Terus yang di atas 3 USD maka diberlakukan tarif flat atau tarif yang sama Yaitu sebentar 7,5 persen untuk Bia masuk Pajak pertambahan nilai tetap 10 persen Nah di atas 1.500 USD maka diberlakukan tarif umum atau tarif MFN yang berlaku umum Sesuai dengan buku tarif kepapainan Indonesia Pemerintah berharap dengan adanya aturan ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi Dan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri Dari Jakarta, Rizka Yudi Rizaldi, Aidek Channel Terima kasih telah menonton!